Intro Saudara dan saudari terkasih Pinjil kita hari ini diambil dari Pinjil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 Kemudian sesudah lewat beberapa hari Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah Maka datanglah orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan firman kepada mereka Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap yang diatasnya Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh itu terbaring Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah diampuni Tetapi disitu ada juga duduk beberapa ahli Taurat Mereka berpikir dalam hatinya Mengapa orang ini berkata begitu Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya Bahwa mereka berpikir demikian Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini Dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah Angkatlah tilamu dan berjalan Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu ku katakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun Segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takjub Lalu memuliakan Allah katanya Yang begini belum pernah kita lihat Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Tetap dalam keadaan sehat Dan selalu berbahagia Saudara dan saudari Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1-12 Di Markus bab 1 ayat 1-15 Markus memperlihatkan bagaimana kabar baik Allah Hendaknya dipersiapkan dan disebarkan Di Markus bab 1 ayat 16-45 Ia menggambarkan tujuan kabar baik dan misi masyarakat Saat ini di Markus bab 2 ayat 1-3 ayat 6 Ada dampak pemberitaan kabar baik Sebuah masyarakat yang setia pada Injil Nilai hidupnya dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang tidak adil di sekelilingnya Itulah sebabnya salah satu pengaruh pemberitaan kabar baik Bertentangan dengan orang-orang yang membela kepentingan masyarakat yang tidak adil Saudara dan saudari Markus mengumpulkan lima konflik yang muncul oleh pemberitaan kabar baik kepada Yesus Pada tahun 70 Waktu Markus menulis Injilnya Ada banyak konflik dalam kehidupan masyarakat Tetapi mereka tidak selalu tahu bagaimana berperilaku sebelum turuhan yang mereka terima Dari otoritas Romawi dan dari para pemimpin Yahudi Saudara dan saudari Rangkaian lima konflik yang terdapat di Markus bab 2 ayat 1-3 ayat 6 Menjadi pedoman bagi masyarakat Baik masyarakat di masa lalu maupun di zaman sekarang ini Konflik bukanlah insiden di sepanjang jalan Konflik menjadi bagian dari perjalanan Solidaritas sahabat orang lumpuh mendapatkan pengampunan dosa Hari ini Yesus sedang kembali ke Kapernaum Banyak orang berkumpul Yesus menerima semua orang dan mulai mengajar mereka Mengajar berbicara tentang Allah adalah hal yang paling Yesus lakukan Seorang lumpuh dibawa oleh empat sahabatnya kepada Yesus Yesus adalah satu-satunya harapan mereka Mereka tidak ragu untuk naik ke atas atap Dan membuat lubang di atas atap di tempat Yesus berada Ini pasti sebuah rumah miskin Dengan atap hanya tertutup dengan daun Mereka menurunkan usungan dengan pria lumpuh itu kepada Yesus Yesus melihat iman mereka Mengatakan kepada orang lumpuh itu Dosa-dosamu diampuni Pada waktu itu orang-orang mengira bahwa Cacat fisik atau kelumpuhan adalah hukuman dari Allah Karena dosa yang telah dilakukan Para ahli taurat bahkan mengajarkan Orang itu tetap tidak suci dan karanya tidak dapat dengan Allah Tidak dapat dekat dengan Allah Karena itu orang sakit, orang miskin, orang lumpuh Merasa bahwa diri mereka ditolak oleh Allah Tetapi Yesus tidak berpikir seperti itu Iman yang begitu besar merupakan tanda bahwa orang lumpuh itu diterima oleh Allah Dan untuk alasan itulah ia menyatakan Dosa-dosamu diampuni Saudara dan saudari dengan penegasan ini Yesus menyangkal bahwa kelumpuhan adalah hukuman karena dosa orang itu Yesus dituduh mengujat Allah oleh orang-orang yang memegang kekuasaan Penegasan Yesus bertentangan dengan katekismus waktu itu Tidak sesuai dengan gagasan bahwa mereka memiliki Allah Dan karena hal itu mereka bereaksi terhadap Yesus Dan menuduh Yesus Dia mengujat Allah Menurut mereka hanya Allah yang dapat mengampuni dosa Dan hanya imam yang bisa mengatakan seseorang diampuni dan disucikan Bagaimana mungkin Yesus Pria yang tidak berpendidikan Orang awam, tukang kayu yang sederhana Dapat mengatakan bahwa orang-orang diampuni Dan dimurnikan dari dosa-dosa mereka Ada juga alasan lain yang mendorong mereka untuk mengkritik Yesus Mereka berpikir Jika apa yang Yesus katakan itu benar Maka mereka akan kehilangan kuasa Mereka akan kehilangan sumber pendapatan mereka Saudara dan saudari Dengan menyembuhkan Yesus memperlihatkan bahwa ia juga memiliki kuasa untuk mengampuni dosa Yesus memahami kritiknya Itulah sebabnya ia bertanya Yang mana yang lebih mudah dikatakan kepada orang lumpuh Dosa-dosamu diampuni Atau katakanlah bangunlah Angkatlah tilamu dan berjalanlah Lebih mudah untuk mengatakan dosa-dosamu diampuni bagimu Karena tidak ada yang dapat memverifikasi Jika dosa-dosa telah benar-benar diampuni atau tidak Tetapi jika saya mengatakan kepadanya Bangun dan berjalanlah Di sana semua dapat melihat apakah saya memiliki kuasa atau tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan Untuk menunjukkan bahwa ia memiliki kuasa mengampuni dosa Dalam nama Allah Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu Bangunlah Angkatlah tilamu Dan pulanglah ke rumah Dia menyembuhkan orang itu Saudara dan saudari Para pemimpin dihadapkan dengan dilema Pengajaran mereka salah Dan penyakit tidak berkaitan dengan dosa Atau Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa Melalui mujijat Yesus mengajarkan bahwa Kelumpuhan pria itu Bukanlah hukuman dari Allah Dan ia memperlihatkan Bahwa iman orang miskin adalah bukti Bahwa Allah menerima mereka dalam kasihnya Sudara dan saudari Mujijat penyembuhan orang lumpuh ini Mengungkapkan tiga hal yang sangat penting Pertama Penyakit bukanlah hukuman dosa Kedua Yesus membuka jalan baru untuk mencapai Allah Apa yang dikatakan sebagai dosa Bukan lagi penghalang bagi orang-orang Untuk mendekat kepada Allah Dan ketiga Wajah Allah yang disingkapkan melalui sikap Yesus Berbeda dari wajah Allah yang keras Yang disingkapkan oleh sikap para ahli tauran Sudara dan saudari Wajah Allah mana yang didapati orang lain Melalui perilaku kita dalam hidup kita sehari-hari Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resahku Mari kita menghayatinya Terima kasih telah menonton